Ini satu, ini dua. Komplotan pebobol rumah kosong menyatroni rumah Windu Jajat Wiratama di Kelurahan Gunung Terang, Kecamatan Langka, Pura Bandar Lampung, Rabu Siang. Pelaku diduga berjumlah lima orang datang ke rumah korban mengendarai tiga motor. Pelaku masuk dengan cara merusak gembok pintu pagar dan pintu rumah. Pelaku menggasak dua motor sekaligus dari dalam rumah Windu, komputer jinjing, dan perhiasan. Pencurian terjadi saat rumah sedang kosong ditinggalkan pemiliknya ke rumah orang tuanya. Pencurian baru diketahui korban ketika seorang kurir yang mengantar paket menghubungi istrinya melalui ponsel. Korban curiga karena saat itu pagar dan pintu rumah korban sudah terbuka. Paket mana aja, Bang? Paketnya lemparin aja, nanti ditransfer uangnya. Cuman kurir menjelaskan kalau pintu ternyata sudah kebuka. Pintu sama gerbang sudah kebuka semua. Terus istri minta tolong video call. Ternyata benar. Pintu gerbang sama pintu rumah sudah kebuka semua. Terus istri minta tolong sama tangga sebelah. Minta tolong dilihatin. Benar enggak? Pintu itu sudah terbuka benar. Ternyata benar terbuka. Pencurian dilaporkan korban ke polisi. Dalam penyelidikannya, polisi melibatkan anjing pelacak untuk mendeteksi jejak pelaku. Robi Lastu melaporkan dari Bandar Lampung. Kasus eksploitasi seksual terhadap puluhan pelajar sekolah dasar Lampung Tengah mendapat perhatian dari Pemkap setempat. Rabu siang, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P3A Lampung Tengah mengumpulkan 36 korban. P2A mendatangkan tim psikolog untuk membantu menghilangkan trauma para korban. Psikolog menerapkan metode interview terstruktur serta observasi terstruktur untuk menghilangkan trauma para korban. Terapi psikolog itu sudah tiga. Jadi selanjutnya akan kita lakukan kembali terapi psikolog untuk kembalian mental mereka supaya mereka tidak melakukan hal yang menyimpang. Bukan hanya kekerasan fisik saja ya, kekerasan psikologis itu kan lebih utama. Karena kan itu kan akan membawa mereka ke masa depan mereka berikutnya, selanjutnya. Pelaku eksploitasi seksual terhadap 36 anak-anak SD di Lampung Tengah sudah ditangkap dan ditahan di Mapolres Lampung Tengah. Tersangka RB warga Lahat Sumatera Selatan yang ditangkap di Terbagi Besar Lampung Tengah saat akan menemui para korban. Tersangka RB menyasar anak-anak SD untuk melampiaskan nafsu bejatnya melalui video call seks. Kejahatan Robian Syah yakni mengajak korban melakukan panggilan video atau video call melalui WhatsApp untuk menunjukkan alat kelaminnya. Korban juga dipaksa untuk menunjukkan alat kelamin mereka. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Angka anak kekurangan gizi atau stunting di Badan Lampung pada 2022 lalu masih sebesar 11,1 persen. Angka itu berada di atas abang batas prevalensi atau angka kewajaran, yaitu sebesar 10 persen. Data itu diungkapkan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Hasto Wardoyo, saat berkunjung ke Badan Lampung pada Rabu Siang. Hasto juga berkunjung ke pusat pelayanan KB, Kecamatan Panjang. Sebagai upaya menurunkan angka stunting, Pemkot Badan Lampung diminta terus menyosialisasikan program bangga kecana. Sementara Pemkot Badan Lampung berjanji target penurunan angka stunting terrealisasi pada 2024. Stuntingnya menurun secara drastis ya dari berapa? 19 menjadi 11 ya, ini luar biasa bisa menjadi contoh. Saya kira Badan Lampung yang bisa kita contoh bersama, pertama KB-nya juga bagus. Saya cek lebih dari 57 persen masyarakatnya ber KB pasang. Kemudian acara anaknya jadi bagus. Kemudian yang kedua, makanan di sini juga ikan, telur, tercukupi. Hasil-hasil pertanian juga cukup. Jadi kesadaran masyarakatnya juga bagus. Minta bantu dari semua perguluan tinggi untuk membantu Kota Badan Lampung untuk mengajak semua remaja-remajar-remajar yang sudah berkawin dengan diri. Dan penting, jadi tadi kita datang ke rumah-rumah, kita lihat anaknya, kita kasih makanan bergizi, juga kita lihat ibunya, kita kasih yang lagi hamil, kita kasih vitamin, kita orang ini kan, apalagi kita kan gratis-gratis semua. Tempkot Badan Lampung akan fokus menurunkan angka stunting. Salah satunya dengan penyeluhan, pencegahan pernikahan gini dan program tambahan gizi untuk ibu hamil. Jeffrey Arifin melaporkan dari Badan Lampung. Penyeluran minyak goreng bersubsidi merek minyak kita oleh pemerintah yang banyak melalui toko modern dan swalayan menimbulkan kecemburuan sosial bagi pedagang pasar. Para pedagang pasar sudah lama tak mendapatkan pasokan minyak kita dari agen. Salah satunya Darsono, pedagang di Pasar Unit 2 Banjar Agung Tulang Bawang. Ia mengaku sudah hampir setengah tahun tidak mendapatkan pasokan minyak kita dari agen. Ia tak memaksa memintanya lagi karena jikapun ada, modalnya di atas harga yang ditetapkan pemerintah 14 ribu per liter. Nyarinya susah. Dulu nyarinya waktu bulan, bulan 8 itu masih enak. Nyarinya di Jakarta uang rati itu laku. Sekarang gak laku uangnya. Karena sekarang Indomarto megang. Katanya Agung Putra Lampung megang. Terus mana lagi ya? Orang-orang tertentu yang dapat. Punya relasi. Kalau untuk harga sendiri Pak, dari minyak kita dibandingkan minyak kemasan lain, lebih murah mana Pak? Ya seharusnya minyak kita. Tapi kenyataannya minyak kita itu sekarang jualnya di atas harga. Harga minyak kita di Pasar Tulang Bawang tembus 17 ribu rupiah per liter. Ini karena pedagang yang menjual minyak kita biasanya mendapat pasokan dari sesama pedagang atau malah belanja di toko modern, kemudian dijual lagi. Saya mau nyambung aja sama kota-kota pas ini. Kalau ada minyak tadi, saya cari. Emang sudah lama ya gak dapat minyak? Semoga berkata, kita bisa merasakan jual buka kan. Berarti sudah lama? Sudah lama banget. Karena minyak kita gak ada, kita langka. Susah Bu ya. Ya harapannya sih, ini apa, minyak kita itu dimurahin. Biar ini apa, orang pada nyari. Dan juga harus merata Bu ya setiap warung-warung. Para pedagang di Pasar menuntut pemerintah, khususnya Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, supaya tidak tebang pilih dalam menyeluruhkan minyak kita. Para pedagang di Pasar mengatakan, mereka seharusnya memiliki hak yang sama dengan pengusaha toko modern untuk mendistribusikan bahan pokok bersubsidi kepada masyarakat. Mustaki melaporkan dari Tulang Bawang. Genera, kelenggu emang. Hahaha. 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 Terima kasih.